Intro Intro Halo selamat datang di setok PCV di project Kali ini ada Gue ada tamu nih Spesial wanita Spesial wanita telor Cewek cantik, seksi Bokai Liat aja dibokai Bokai Siapa lagi kalau gue gak? Kita pincang varian A Nah Kita pincang-pincang gak mau kita nih Masalahnya di depan itu kan gak ada tulur yang gue minta Oh.. Dia kena pilih ini kok? Film Jadi film ini film horor Tapi bukan horor Film biasa ini spesial juga Pake telor sama kutu Karena filmnya bukan film horor Tapi juga ada thrillernya, juga ada dramanya Pokoknya harus nonton judulnya Filmnya kutu Premiernya tanggal 25 Juli 2019 Ada Sadiaudia Ada Snowy Ada Brian Mackenzie Brian, nama lu Brian Mackenzie kan? Bukan Brian Mackenzie Bukan Gue tau dong Cuman kalo gue takut balon siasen gue tuh terlalu Indonesia Brian Mackenzie Stuart Collins Dan lain-lain Ini pertama gak? Enggak, ini kedua sama Sandi juga Jadi feng shu aku sama Sandi itu Horor Dia orang dulu Feng shu nya ketemunya di Ketemunya di Amerikan di filmnya Jangan tinggalkan aja Jangan tinggalkan Sudah masuk di Seoul Kayaknya sih Gak kan temen-temen gue sih Karena kalo menurut gue Lebih takut Sama kejuan daripada Sama hantu Serem kan Temen-temen gue sih Ketemukan gue juga Aku kalo berani Tergantung sih kalo misalkan Mobilnya sih Kalo di tempat Gini Jadi kalo gue di rumah Gue gak suka di dalam sini Jadi mau itu Orang Karena menurut gue itu Comfort zone buat gitu Jadi gue agak Kalau di luar Ya gue gak tau tempatnya Nah gue agak-agak Mengikuti culture setempat gitu Gue pikir Niat gue gak pernah Itu ya Biasanya biasa-biasa aja Biasanya biasa-biasa aja Biasanya biasa Biasanya biasa aja Biasanya biasa Ini Ini Terus aja Terus aja Terus aja Terus aja Di calling ini Sama Kamu baru-baru Besok bed Yang berusaha Yang berusaha Gak apa-apa Tidak Tidak Gimana ini Gimana ini Gimana ini Gimana ini Gimana 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 Lo di calling Fit Lo men film gue dong Gimana Antara selektif sama enggak Sebenarnya bukan Bukan ke selektif Kadang Selektif itu 50% 50% yang gini Itu start black weight Gimana Selanjutnya Gue scher Tidak 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 Bian Makanya itu gue, makanya itu gue Jadi kalo gue sih gue nyaman Nyaman ini buat gue nyaman Jadi gue kayak misal tadi, nanya misal dulu di bawah, di latar Tapi gue nyamanin lebih di latar Yang gue menyesuaikan tamu 80% yang lihat tempat kesempanan Tapi semacam Nanti yang gue nyaman Gak yang lihat Gak yang lihat Karena ini sih kan Lu kalau keduaan ya Menurut gue sih Lu mau coba ya Apa itu? Karena kita kan Karena gue tuh gak pernah menen buat image Jadi gue gak pernah menen buat image yang baik Kalau misalnya kita buat image Artinya Kalau gue ya kita berhutang Kalau masyarakat di rumah Kalau masyarakat di rumah Cuma gue gak usah Kalau masyarakat di rumah Karena itu kadang-kadang gue pake text Jadi berhutang Terus selalu cakep Terus selalu cakep-cakep kan gitu Terus selalu lemah lembut Tidak apa-apa Gue mau Kalau gue sih Gue selalu mau berusaha Gue selalu keresikan sebagai Dengan dengan Tidak sempurna gue Dengan penelamatan gue Terus selalu Gue masih di hostel Selalu ada rumah Mas Perani dong 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 Mas Perani sombron Ada yang di alu Iya misalnya Tapi yaudah Dadoan itu Bukan daster yang Alal-alal Mas Perani Gue ya saya Dadoan itu pake sepatu Gue n가rayanya Gw ngebayangnya Daster Nyokap gue gitu Iya daster Daster Dadoan itu Pake Sepatu Udah gitu Udah maksudnya Iya kak, namanya juga orang itu ya bisa ada masa pucelnya, ada masa pengen dandannya, ada masa kadang-kadang naik berat badan, kadang-kadang kurus, ya udahlah namanya juga orang itu. Masih ya? Jadi, beban gak itu? Beban apa? Iya, kalau bisa luar. Masih ya ingin. Masih ya ingin, itu teman-teman agak beban sih. Iya, ibu kan. Sebenernya sudah ada di sini. Sebenernya sudah ada di sini. Sebenernya sudah ada di sini. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Iya, iya. Gitu. Bikin. Ini tanggung jawabnya besar. Saya belum bisa jadi contoh yang benar-benar baik, gitu. Kadang-kadang banyak ngelakuin risau apa, jadi ya yaudahlah. Jadi ya gitu, soalnya gue tuh kayak... Tapi lu gak mau ditiru omongnya. Misalnya? Iya, gak. Gua juga. Gua cuman liat, oh iya suka orang ditiru. Misalnya masalah ditiru, kayak... Apa ya? Gua suka biasa aja gitu. Oh, biasa aja. Maksudnya... Iya, biasa-biasa aja. Gua bukis sama, bukan apa yang aku tahu. Ya. Kalau gua cukup di teman aku. Gua tiba-tiba cuman tanya-tanya. Enggak. 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 Pokoknya gitu deh. Pokoknya gua senang dengan... Apa yang gua misalkanin. Misalnya, gua tiba-tiba yang paling praktis. Jadi gue lebih sedih, kalau misalnya ini ya, apa ya, lebih gampang naik sepeda, gue naik sepeda udah, ya sepeda atau enggak, naik sepeda kemana-mana, ke warung itu, gue gak mau, gak mau rempon, gak mau drama, gue kan. Masalahnya lebih benar-benar, gue sempat dapet The Sensual Woman Astance, di tahun 2005. Iya, sama-sama, sama-sama, gue pulang, ngapain itu, ya seraja juga itu, jadi alhamdulillah. Ini masalah M.A. The Sensual Woman, 2005, Sensual 3. Gagah, itu juga gak seraja, jadi alhamdulillah mungkin rezeki, maksudnya rezeki yang kayak misalnya main sinetron, apa segala macem. Tapi menurut gue sih ya, gue bukan dulu yang, gue gak mau casing, karena saya pun sebagai pemain, punya beban moral untuk kira-kira gue bisa gak yang main di sini. Jadi kalau menurut aku, memang penting. Cuma kalau memang alhamdulillah rezekinya, selama ini mereka percaya. Dan percaya itu dalam artian juga mereka gak akan mungkin melapas 100%, aku pun selalu nanya, setiap peran baru apa segala mungkin gimana, kira-kira gimana, mau nyampainnya apa gitu. Selalu begitu. Bagaimana sih kalau dikata Sensual? Gak tau, gue juga perasaan gue biasa-biasa aja, malah kayak.. Lu gak merasa kek, ses ini, ke seksi nih? Kalau menurut gue, jadi nih gue gak pernah handle dance segala macemnya, kalau misalnya lagi pusing, naik banget. Cuma, badan gue itu sebenarnya kalau menurut gue gagah, jadi tangan gue gede, ini gue berontot ya. Tapi sebenernya gue gak olahraga, jadi memang tipe badan gue naturally, keluarga gue memang maskuler semua. Gue kalau misalnya dari belakang kayak cowok gondrong, bener serius gue. Cuma, bener serius gue. Terus abis itu dari mana maskuler, gitu, memang keras, gitu. Tapi mungkin.. Menurut gue mah gugah gak? Menurut orang bedo. Udah Brian? Iya. Hati-hati ya. Iya. Terima kasih pak. Daaah, ada mas Adi. Aku lagi wacara, aku lagi curhat. Gak, gue lagi kan pribadinya. Oh, gak pribadinya. Bye. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Kalau mana tuh? Ah, kayak gitu. Terus, model TTS juga. Kok gak TTS? Oh iya, TTS. Gak, waktu gue kuliah. Dulu, dua kali. Nih yang gak tau TTS. Ini dulu, tahun 90-an atau 2000-an nih. Kalau suka di nongkrong di stasiun kereta api atau gimana pun. Eh, gue ngisi juga. Ada nih TTS nih. Dekat ngisilan. Gue ngisi juga TTS. Enggak. Jadi itu gue kuliah. Lumayan loh, anak kuliah duitnya gede. Daripada nongkrong sambil itu ngedipin. Om-om, mendingan ada TTS. Gede, lumayan gede. Jadi berbaju gitu. Terus abis itu pengen nganggur aku. Gue kan gak bisa gaya sepenuhnya ya. Tapi dia ngarahin gitu. Terus abis itu bawa bunga gitu. Gaya-gaya cover TTS. Kenapa? 90 kan? Gaya ke 2000, gue gak suka gitu. Kuliah berarti 2002 ke atas belum? Gue kuliah apa sih? Gue itu agak-agak memori gue tuh agak-agak sedikit aneh. Gue kuliah. Masuk tuh 2002 lulus. Bisa sama gak lu? Iya. Gue lulus 2007. Gue lima tahun ngeri itu. Terus abis itu gue juga agak-agak lemah. Gue juga lulus kuliah karena bapak gue bilang, Lu mau nikah gak? Kalau nikah lulus dulu. Jadi waktu itu kan gue nikah ya. Waktu itu udah gue lulus. Abis itu... Dulu gak ambil ujah, Shay. Hancur. Sampai sekarang. Gue pihak kampus. Masih ada nih ujahannya Vita. Itu kenapa coba kuliah? Karena memang passion gue tuh... Passion gue tuh sebenernya beda. Bukan gue pengen jadi akun segala macam. Cuma memang... Ya gue seneng kerja sendiri. Gue seneng apapun gitu. Mau gue jualan jepit rambut. Mau jual apa aja gue seneng sendiri gitu. Dan gue tau gue lulus kuliah itu cuma buat foto doang sama bapak gue. Foto pake toga. Lalu gue itu udah selesai gitu doang. Itu S.O.P. 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 keluarga. Itu. Terus setelah foto pake toga udah dong? Udah gue udah selesai. Ada foto toga gue udah. Jadi kedua orang tua tuh begitu bangganya. Iya. Lihat anaknya pake toga. Lihat anaknya pake toga. Lihat anaknya pake toga. Gue sewa padahal itu. Gak tapi memang bener. Tapi kalau... Jadi kalau gue tipe yang... Gue tuh dapet beasiswa dulu waktu SMA. Iya. Pintah. Gue dapet beasiswa. Pintah tapi... Waktu itu ya. Tapi... Jadi berapa kali gue mau dikeluarin dari sekolah. Tapi keselamatan juga dapet beasiswa. Tizen di luar gitu. Tak yang dua gue. Tizen di luar satu. Serius. SMA. Gitu. Cuman memang... Dari teladan. Antara teladan sama enggak. Cuman memang kayak gitu. Apa ya. Ehm... Biar gak... Apa ya. Memang kadang-kadang suka... Suka... Calahnya mungkin... Agak... Agak beda sama... Jadi gue tuh dulu waktu SMA. Gue tuh jarang belajar. Lo ngetah kalau misalnya dulu menerangin. Gue tuh ngegambar ini. Ngegambar... Ngegambar semut. Tuh ada di tembok tuh. Gambar-gambar semut. Gitu. Sepanjang tembok tuh. Bangku gue sampai belakang. Gambar semut. Itu gambar gue. Ya ampun dicet lagi. Semut. Lo duduk di tembok. Kanan? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi gue gambar-gambar. Ini gitu. Nah terus... Jadi gue gak ngerti. Di saat itu... Sama dia gak disuruh belajar. Gue belajar. Atau bingung gue juga. Aneh ya. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Ya aneh emang. Gitu. Ya tau lah. Bingung gue juga. Kalau... Ya tapi ya... Begitulah Alhamdulillah. Dapat ranking waktu itu. Dari siswa... Dari... 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 Dari kan bisnis. Dari kan bisnis. Jadi dia... Jadi kita tuh merancang program-program bisnis itu. Terus abis itu... Kita kembangin. Terus abis itu kita ikut... Ikut pameran. Ikut diundang ke GIS waktu itu. Buat represent produk yang kita pilih. Gitu. Jadi... Jadi dapet kegunaan ke beasiswa. Baik. Kembali lagi ke BTS. Lu... Siapa yang nawarin siapa sih? Yang nawarin? Jadi Alhamdulillah ya. Ini... Hidup gue ini... Cika bakal lu jadi... Di bidang internet ga ya? Jadi Alhamdulillah... Gue itu... Semuanya serba kebetulan. Jadi kayak misalkan... Pertama kali gue main sinetron. Gue itu... Tadi gue gak mau main. Gue gak mau main. Akhirnya... Dicoba waktu itu... Nibur besar. Jokot gue dulu kayak... Jadi om Aswendo... Om Daddy... Si Adi... Waktu itu tuh... Kamu coba main ya? Enggak mau. Enggak mau. Akhirnya dibuatin skenario sama beliau. Skenario itu langsung... Bayangin perannya cacat. Terus abis itu... Nake SMP cacat. Ngerokok. Waktu itu masih boleh ngerokok. Ya, ya, ya. Belum ada kafe? Belum ada. Terus abis itu... Pecandu narkoba. Badan gue gede. Badan gue kecil. Pokoknya semuanya. Terus abis itu... Perannya emosional banget. Itu pertama kali. Dan peran... Scene pertama itu nangis di kuburan. Iya. Om Daddy setia di... Itu luar biasa banget. Dia tungguin. Gue gak tau mau ngapain. Iya, ngedarik. Iya, ngedarik. Jadi gue beruntung banget. Gue gak tau mau ngapain. Lu bayangin. Anak... Waktu itu gue masih SMA. Anak SMA. Masih kecil ya. SMA zaman dulu ya. Gitu. Disuruh nangis di kuburan. Gak ada angin. Gak ada apa. Dia bilang, Kamu coba gini, gini, gini. Saya gak mau ngasih kamu air mata palsu. Karena nanti kamu gak bisa. Kamu jadi kebiasaan. Gimana cara kamu nangis? Nangis yang berlimpah gitu. Akhirnya... Belajar, belajar, belajar. Akhirnya nangis. Itu Om Daddy. Dari situ berhenti. Akhirnya... Cuman... Cuman sedikit doang. Akhirnya sekolah. Dapet lagi itu. Waktu itu lagi jalan. Nganterin Mama. Gue pake piyama coy. Nyama gue ada meeting. Gue pake piyama. Jokap gue dompetnya ketinggalan. Atau apa? Gue dateng. Cukup-cukup. Ada dompet. Gitu. Abis itu... Terus... Produsernya gini. Kamu... Katanya... Punya foto? Kok? Punya. Terus gue kasihnya... Lagi jalan-jalan gitu dahulu. Eh, gue gak tau. Gitu dong ya. Gue kan gak tau kan maksudnya. Itu foto tuh bawa-bawa tuh? Engga. Engga. Lu balik dulu. Tapi itu udah berapa lama akhirnya. Tadi itu juga sempet gak mau juga. Cuman karena ada masalah nyebelin waktu itu. Ada cewek. Dia bilang, gue ngapain ini-gini. Disitanya gue dibully. Terus gue bilang, oh yaudah deh gue main aja deh. Gitu. Main senior dulu. Iya. Duh, batuk. Engga, gak boleh ngomongin orang gue. Gitu. 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 Jadi intinya sih semuanya alhamdulillah faktor kebetulan yang menjadi berkah. Itu. Soalnya gue abis ngomongin orang jadi batuk. Mau ngga, gue gak ngomongin nama. Gitu. Gitu. Engga gue gak nyebutin nama. Gue udah gak tau orang yang mana. Engga, lu juga gak tau. Wah tinggal begitu ya. Pokoknya singkat cerita lu dari Sema berat ya. Lu apa sih, sineran pertama? Lu gue cuma marah sama nyokap. Lu? Gue gak cuma marah. Tapi cuman berapa episode, bener gua ngomongin orang. Gue minum nanti. Iya. Di rangka. Si itu. Siapa? Adik Ruby. Iya. pas udah ke itu, udah ke ganti-ganti ibu tuh oh iya ya ganti-ganti ma nah itu awalnya terus sinetron sinetron terus abis itu berhenti 7 tahun berhenti 7 tahun sekolah segala macem ya sekolah segala macem ngajarin gue abis itu abu tu hijaya keren-kerennya yang ngajarin iya ini dapet valkidian dulu oh iya iya gua berhenti 7 tahun tak ngapak 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 ini yang ngajarin keren-keren abu tu hijaya itu sekarang tuh semua di retron masih sinetron ga sekarang sinetron ga ya dengan gua gua tuh di rumah lagi nyoba zero waste buat lingkungan hidup jadi gua diterjan sendiri oh gitu sabun sendiri terus gua di lotionnya semua sendiri gua ngurangin gua ngurangin sampel plastik lu gitu peduliin lingkungan juga ya jadi ga cuma green piece ga cuma apa ga bawa kantong plastik tapi gua lagi nyoba buat zero waste di nyoba ya kadang-kadang suka kelepasan berarti lu setiap misalnya belajar nih ke minimarket atau apa lu bahkan lu sendiri lu bahkan lu sendiri ngurangin apa sih lu ngelakuin itu ngurangin ngurangin plastik udah lama udah lambang tapi ya itu yang penting sekarang gua lagi nyoba buat zero waste dan semua bahan-bahannya alami kan kita ngurangin yang sendiri kayak deterjen gitu lebih ini ga lebih hemat hemat tergantung kan yang bisa lebih hemat tergantung kan kita BM nya apa kalo mau pakai tiba-tiba lu kepikiran aku mau pakai 15 jenis oil gitu kan sama aja mahal-mahal juga tapi kan lebih lebih hemat iya pasti sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan gitu nanti kalo misalnya bagus gua jualan nah pro-bisnis iya bener kan kan banyak yang orang nih yang tadinya coba-coba bikin apa gitu terus dibilang bisnis iya karena kayak misalnya deterjen juga kalo kita buat kita kontrol sama limbah sama lingkungan sekitar kan maksudnya ada beberapa yang pakai borax ada yang pakai ini kalo misalnya kita kan oh iya ini ini bahannya ini 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 masih aman karena lu pakai sendiri jadi lu pikirin bener ya ini iya buat gue sendiri sama buat dampak lingkungan sekitar gitu itu lu udah berapa lama ga beli deterjen juara beli kalo ini baru banget ini baru nyoba baru nyoba baru apa namanya kemarin baru liat-liat terus habis itu sekarang ini yang yang gua lakuin adalah kecantikan kecantikan kayak body lotion segala macam itu udah beli dan lu ga tau ga apa body lotion gua dulu harganya 30-an ya kan 30-an dulu dulu lu tanya dong sekarang berapa berapa ya kurang dari 100 ribu aja sebuah segala gitu jadi yang bener-bener dan gua kontrol banget apa yang gua apa yang gua pakai apa yang gua coba maksudnya si butter campur minyak apa minyak jojoba apa campur apa itu seru sih itu sesuai ini dong kebutuhan kulit dong iya sesuai kebutuhan kulit kan kita yang tau boleh kita gimana lumayan kan lemat banget gitu 100 ribu kurang kurang dari 100 ribu kurang dari 100 ribu dari yang awalnya 300 350an lotion cewek itu pasti kalo ga mahal dia belinya sering body lotion oh gitu ga cuma maksudnya berapa biji sih kemasan yang didawar ulang berapa biji kemasan yang yang perlu yang perlu botol lumpuk lumpuk itu kan kalo ini kan kita buat sendiri minimal waste buat botolnya ilang itu jadi yang lanjut ini terus kapan mau ke hal yang hangman kalo insyaallah gue aneh ya Allah mainannya pokoknya gue cobain dulu jenisnya banyak tuh harus jenisnya kan banyak kalo kayak gitu kamu mau bikin-begin gak iya pokoknya minimal stuff for myself dulu kalo gue tiba-tiba borokan di pusik kalo gak bagus kalo lotion udah bagus lotion bisa dipercaya ya lotion bisa dipercaya lotion bisa dipercaya banget lotion sama facial detergen detergen sama sabun kita lihat ya gitu perkembangan ntar kalo ada brand Vita Mariana gue ngomong game sih malu tau malu ya udahlah belain aja iya lo juga usaha ya gak iya percuma dong eh dulu kuliahnya gue ngambil apaan sastra gue gue harusnya jadi director reporter ya lo harusnya iya sastra ya sastra kan iya dong lulis-lulis kolom gitu segala macem itu kan harusnya begitu lu segera sastra ya sejarawan atau apa gitu lu mau nyari duit puisi sumur hidup kan gak mungkin baca puisi dipanggil sumur hidup lu asik pernah bikin puisi serai gue serai gak ada yang gue gengsi terus gue buang apaan apaan tau aja lo apaan satu aja jadi gini buat kalo misalkan netizen-netizen ini bikin artis itu hidupnya enak gue bukan artis ya yang lain sebagainya sebagainya sebenernya semakin orang itu ada orang yang blessed dengan empatinya dia ada orang yang jadi artis hebat karena dia banyak menderita hidup gitu seniman mulut segala macem dia itu karena kan disaat tadi semua senses di diri lu kan kebuka ya kan kayak misalkan pendengar ambil diri ragu pun jadi lebih berat iya betul matanya lagi berat nah itu sebenernya begitu jadi karena hidup gue sekarang lempeng-lempeng aja ya bikin lulus gak main-main jadi sekarang yang bikin puisi gue gak ini gitu gak ada getaran emosi yang hebat lu puisi yang kalo lu tulis nih wih ini lu membagakan diri lu sendiri apa ngerti gak apa apa judulnya judul ya judul enggak kan ada nih misalkan gue kan enggak kan lo pake nyepik lagi buat celek apa gue gue kan kalau gue kan kalau gue kan kalau gue kan kalau gue membutuhkan itu kata-kata gue baru gue keluarin oh gitu iya sambil tetap dalam soal apa soal apa nih gue sih kan cerita kan soal politik sih sebenernya oh gitu dulu dulu kokil ya sebenernya random suara-sara lakak lakak gue yang masih ada oh gitu lakak masih lakak gue juga lakak gue juga nulis lakak gue lah lisi terakhirnya nyerong gitu kan banyak seniman-seniman puisinya dibukin teater dibukin pertunjukan gue belum sepinter itu sih iya belum sepinter itu seniman keinginan-ingin tapi otak belum jangkal jadi mungkin nanti kalau disaat gue lebih pintar lagi mungkin mungkin iya seniman atau apa ya sastrawan yang gue ingin sih apa yang di Joko sangat di Joko memang mungkin ya biasa banget gue sih iya karena waktu itu dipentasin aduh gue lupa dengan yang ngedireksi Agus Nur gue lupa tuh apa cinta tak pernah sederhana wih ngeri banget mereka kata ya Allah gimana hatinya gak bergetar ini ini gitu gue gak apa ya mom gue gak mau baca kan gue suka ya gue suka baca-baca gitu ya emang gaset-gaset tapi gue gak gue tuh jarang banget ngasih puisi ke cowok gue gak kasih apa-apa gue geng-geng siong malu gue tapi pernah gue enggak gue kalau cowok ngasih gue puisi juga gue gak gue gimana gitu gitu tapi lu bikin gue buat tapi gue simpen aja sendiri gue gak pernah kasih gitu atau gak kalau dia buat fisik gue romantis gue bukan disitu bagi gue gue tuh romantisnya gue masakin dia gitu iya sih gue masakin terus gue nurut itu gue romantis karena langsungnya kalau gue gak sayang-sayang banget gue gak nurut lu lu pernah surat-suratan gak sama coba sama siapa dulu eh pernah lupa gue pernah 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 gue pernah gue pernah gue pernah gue pernah gue kirim gak berapa lama adn lupa gue enggak ngirim ngirim surat berapa lama kesana nyamainya seminggu apa dua minggu sebulan ya dulu deh itu sebenernya lu nunggu balesan adn lu abis kirim gue gak pernah nunggu sih sebenernya gue seneng nulis gue kalau dapet tapi karena memang kan kalau misalnya kita udah siapin metal sebulan yaudah gitu sebulan gue gak pernah gak pernah tapi sering dibales surat lu ya bales-balesan ya bales-balesan gitu saya mau ngelamar gue dulu iya kalau masih mau ngelamar gue dulu terus gak jadi gak jadi saya kecil gue oh SMA SMA saya kecil belum waktunya gue pas kuliah 2002 masih lu surat-surat iya gimana surat-surat iya nanya kabar nih gue iya lu pantun deh ujungnya enggak wisi lu wisi iya aduh gue nih bikin surat nih prolog ya kan ya gue ngapain aja ya kan selama jadi berbagi lu kalau gini-gini itu prolog iya 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 gue di Jakarta nih kan gue LDR dulu Jakarta, Lampung Lampung gue tuh gak punya handphone gak punya apa gue seberat dulu masih pakai lipsticknya itu ha? enggak gue gak punya eh kayaknya gak pernah foto balik foto lu pakai lalu segeri ya enggak terus lu 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 yang belakangnya ter-ter-ter gitu? enggak sih, gue yang.. aku bisa ingat dulu apa ya, pokoknya tentang.. lu di Ilan? enggak, tahun segitu malah tau gue di Ilan jadi gue begini gue lupa segala isi puisi gue pokoknya gitu, pokoknya tentang kuisinya ya antara gue sama dia kamu cantik, bulu matamu lentik gitu-gitu ya enggak, enggak enggak, enggak gue apa gue pandangi cenderah malam apa itu gue gitu, gue suka tapi kalo cowok ngasih gue puisi gue suka bingung responnya gitu gimana, gimana gue responnya SMA tuh gue bikin suka-suka nulis puisi gitu di SMA terus pas sering aja pas gue anti Heran tuh setahun doang habis itu udah gue lebih lama gue lebih lama gue lebih sering lama sama NAD ya gue selalu butuh lama gue ngomong ya udah ya udah jam berapa sekarang jam berapa sih? jam berapa sih? jam berapa sih? ya udah anak bogor, anak bogor harus balik dulu lu naik kereta lo naik mobil aku naik mobil tadi mau naik kereta terus lu naik mobil lagi oke anak bogor mau cowok dulu nih karena udah malem agar tak gue cari dengan papanya oke ya sambil bertemu lagi sampai see you sekarang pegang lambung hilang gaya tangan lu bawah gini gini nah ya sementing lah ini ini itu bagus yang tadi terima kasih terima kasih